Masak ikan crispy dan nasi daun jeruk Halo guys, Assalamualaikum Ada yang inget gak menu ngikannya Buna Raselvenya? Itu loh yang ikan crispy pake semel matah Aku gak tau di ngikan itu pakenya Ikan apa, tapi kali ini aku pakenya Ikan gurame aja Katanya sih lebih enak lagi kalo pake ikan dori Yaudah lah ya terserah, yang penting Jangan pake ikan buntal aja Ya sudah, ya sudah, ikan yang udah diiris-iris tadi Sekarang mau aku bumbuin pake penyedap rasa Lada bubuk dan juga persan jeruk nipis Setelah itu kita aduk-aduk pake tangan kosong Wolak wali gambreng Dan bakalan kita diemin, kita cuekin Selama beberapa menit Sementara itu sekarang aku mau bikin adonan basahnya dulu Tepung terigu, tambahin garam, bawang putih bubuk Lada bubuk dan juga air Aduk-aduk, tapi ya itu tuh bawang putih bubuknya Aku pake yang bawang cutting itu loh guys Gak apa-apa deh, itu juga gurih kok Setelah adonan basah, sekarang kita mau bikin Adonan keringnya, terdiri dari Tepung terigu, lada bubuk, bawang putih bubuk Dan juga penyedap rasa Udah, tinggal diaduk-aduk lagi, diratain Ya sebenernya ini tuh sama aja kayak kita bikin ayam crispy Ya sudah, sekarang kita beralih ke wajan glowing dulu Jutrakin kompornya dan lanjut Sekarang kita masukin ikan yang udah dimarinasi tadi Ke adonan basah Gak usah lama-lama, sekarang kita pindahin ke adonan kering Nah disini, kita hambur-hamburin nih ikannya Gak usah diteken-tekan ya guys ya Ngambang-ngambang aja Biar dia jadi kriwil kayak gini Setelah ini gak langsung kita buang Tapi kita celupin dulu ke air putih Gak usah lama-lama, sekitar 3 detik aja 1, 2, 3, angkat Kita masukin lagi ke adonan gering Buat proses penepungan lagi Kalau kalian mau hasilnya lebih kriwil Pakai wadah yang gede dan tepung terigu yang banyak ya Untuk minyaknya juga jangan nyirit-nyirit Harus berani minyak Nah, kalau udah kuning kecoklatan Tinggal kita angkat deh Tapi kayaknya kriwilnya kurang banyak ya Lanjut gorengan kedua Cemplung-cemplung-cemplung Kuning kecoklatan, angkat Sementara itu untuk mengisi waktu luang Aku mau ngerbus air dulu ya Eh, tapi jangan kita lupakan gorengan ikannya Menu ini sih kayaknya anak kecil juga suka ya guys ya BTW in the bus weh Adonan keringnya tadi Dari mangkok putih udah berpindah ke baskom hitam Yah, kayak yang aku bilang tadi Lebih enak lagi kalau wadahnya lebih gede Jadi leluasa waktu ngambur-ngamburin Untuk step by stepnya masih sama ya Adonan basah, adonan kering Air, adonan kering, hambur-hamburin Udah Kalau lagi bikin yang crispy-crispy kayak gini Jangan harap deh dapurnya bersih Nol, lihat tepungnya pada berserakan di mana-mana Ya sudah, ya sudah Kita lanjut lagi ke wajan glowing Oh ya, untuk ikannya Kemarin itu kan aku beli dua Tapi ini aku masak satu aja Udah jadi banyak banget Ya guys, kita lanjut lagi Sekarang aku mau ke panci glowing Airnya udah belkutuk-belkutuk Aku masukin cabai, bawang merah, bawang putih Ini nanti bakalan jadi sambal goreng Hmm, jangan kita lupakan Ikan yang lagi digoreng tadi ya Baru nyadar mukaku kalau lagi serius Kelihatan galak banget gak sih? Rawr Ya sudah, daripada ngurusin mukaku Mendingan sekarang kita bikin sambal matah Bahan yang pertama disini ada serai Aku pakai yang paling muda Diirisnya tipis-tipis Bahan kedua disini ada bawang merah Sama ini juga diirisnya tipis-tipis Kayak gini Namanya juga sambal, gak afdal kalau gak ada cabainya Nih ini juga diiris tipis-tipis Lanjut ada daun jeruk Diiris tipis-tipis juga Dan untuk bawang putihnya ini opsional Boleh pakai, boleh enggak Tapi kali ini aku mau pakai Setelah diiris tipis-tipis Lanjut dicincang-cincang BTB Indobaswe, ini bawang putih dan juga daun jeruknya lumayan banyak Karena yang separohnya nanti bakalan aku pakai Buat bikin nasi daun jeruk Dan kalau gitu, mari kita berpindah ke mangkok Bukan mau diisi bakso Tapi mau diisi ini nih Bahan-bahan untuk bikin sambal matah Cabai dan sahabat-sahabatnya Langsung aja kita masukin ke mangkok Tanpa terkecuali Selanjutnya tambahin gula, garam, penyadap rasa Dan juga terasi yang udah dibakar Untuk terasinya, kita remet-remet penuh dendam Sambil bayangin orang yang ngomongin kita di belakang Sambil agak dibejuk-bejuk Biar dia agak layu Dan yang selanjutnya, kita sirang pakai minyak yang bener-bener panas Sepanas dia yang suka kepo kehidupan kita Maaf, ini bukan curhat Cuman karangan semata Nah, ini kita aduk-aduk sampai merata Sampai sambalnya layu Dan yang terakhir, kita peresin jeruk limau Biar makin seger Sambal pertama udah Lanjut sambal kedua Ini tuh cabai, bawang merah, bawang putih yang udah direbus Diulok sama terasi Lanjut kita masak pakai irisan tomat Kayak gini Dia oseng-oseng-oseng-oseng terus Sampai minyaknya naik kayak gini Baru tambahin gula, garam, dan juga penyedap rasa Udah deh, dimasak sampai mateng Lanjut, sekarang aku mau pelototin margarin ke dalam teflon Setelah margarinnya meleleh kayak abis di rayu buaya Lanjut, kita masukin bawang putih cincang Dan juga irisan daun jeruk Sementara itu, suami aku dapet tugas Buat ngambur-ngamburin nasi di dalam magicom Karena kalau untuk ngambur-ngamburin duit Itu udah tugas aku Oke lanjut, sekarang kita masukin nasinya ya Tadinya mau separuh aja Tapi kok nanggung? Akhirnya ini satu magicom dimasukin semua aja deh Karena yang aku inget, suami aku tuh suka banget sama nasi daun jeruk ini Oh iya guys, jangan lupa kita tambahin penyedap rasa juga ya Secukupnya, jangan terlalu banyak Wah, dari tadi suami aku udah ngeliatin aja Udah gak sabar mau makan Ya sudah, sini-sini aku kasih lihat menu aku hari ini Ini tuh buat ngilangin rasa kangen aku sama restoran ngikan Karena sekarang kayaknya otelitnya semakin lama semakin ilang ya Guys, aku mau nyetak nasi dulu ya Nyetak prestasinya kapan-kapan Dan jangan lupa berdoa sebelum makan Akhirnya setelah dari tadi aku kelaparan Perut mungil aku teriak-teriak Hmm, aku bisa menikmati masakan aku sendiri Ih, kok suami aku senyum-senyum Toel-toel nasinya dan langsung aja kita hap Gak usah ditanyain lagi rasanya gimana Udah pasti Hmm, enak Kalau kalian gak percaya, coba sendiri aja di rumah Asal kalian tahu yang terjadi sebenarnya adalah suami aku nambah-nambah makannya Oh iya, aku ucapkan Alhamdulillah untuk makanan hari ini Kalian juga yang di rumah jangan lupa makan Jangan lupa suami Jangan lupa keluarga Jangan lupa ibu dan bapak Dan juga jangan lupa anak Oh iya, satu lagi Jangan lupa bayar hutang Mau hutang ke saudara sendiri, teman atau ke siapapun Jangan lupa dibayar Dan kalau gitu ya sudah Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya Bye-bye Ih, lalut Bye-bye Bye-bye